Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Daniel Marco dalam channel Cat Colony dan untuk kalian semua yang baru pertama kali melihat video kali ini teman-teman ini adalah channel yang akan membahas seputar dari keluarga Cat Colony dan dunia kucing dan untuk kalian semua, tolong terus dukung channel ini agar channel ini terus bisa berkembang untuk ke depannya dengan cara sangat mudah dan gratis teman-teman klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan update yang terbaru dalam channel ini enjoy for watching pertama-tama teman-teman, saya doakan selalu agar bos bulu kalian yang ada di rumah tetap diberi kesehatan selalu serta untuk para adopternya semoga dilancarkan segala usahanya agar bisa berbagi sedikit dari rezekinya untuk bisa dibagikan kepada bos bulunya teman-teman oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan mereview dry food ya dry food, nah berbeda dalam konteks yang sebelum-sebelumnya saya biasanya itu mereview produk dari wet food atau makanan basah dan dalam kesempatan kali ini saya akan mereview dry food teman-teman dry food apa yang saya akan review adalah dry food yang medium kelas enak ya, medium itu medium untuk kebawah ya per kilonya dengan harga 52 ribu atau sampai 54 ribu kalian sudah mendapatkan 1,2 kilo murah, meriah, 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 judul, liwis keliw teman-teman nah ini saingan dengan yang namanya meo yang meo itu biasanya kalau meo yang osean itu harganya 58 ribu kalau yang persian dengan harga 60 ribu di pet shop terdekat di kota kalian semua teman-teman kalau di marketplace biasanya lebih murah lagi kalau kalian bisa order ke marketplace ya kalau di pet shop atau toko offline kalian mendapatkan dengan harga 58-60 ribu kasarannya berbeda dengan kleo ini ini dibawahnya sedikit tetapi untuk kualitasnya juga hampir sama dengan yang namanya meo meo adalah dry food atau makanan kucing kering ya sejuta umat rata-rata para adopter apalagi adopter kiri-huri dan murah meriah merakyat menggunakan produk dari meo teman-teman saya biasanya juga memberikan pos bulu ini makanan itu dry food ya tak kayak isi murah-murah ya sama seperti kebanyakan orang ya meo biasanya kalau saya kalau punya si leksi saya menggunakan yang persian teman-teman pada kesempatan ini saya memberikan kleo teman-teman ya nah begini dari penampakan dari kleonya teman-teman nah ngejreng kuning sama dengan meo ya ada pos bulunya untuk dari fish flavor ocean nah artinya ini beraroma atau bertase berasa tuna dan ocean nah paut lautan lah pokoknya campur numplak dan disici ini tapi diklaim gak sebarangan teman-teman ini diklaim bobo di tulisannya ya high protein nah segini ini biasanya itu sebentar tak lihat dulu ya proteinnya ada 32% kandungan protein yang terkandung dalam kleo ini teman-teman artinya proteinnya cukup tinggi untuk memenuhi dari kebutuhan si empu sekalian yang ada di rumah teman-teman ya nah teman-teman ini adalah produk dari kleonya teman-teman nah high protein yang besar banget untuk tulisannya ini ya mendapatkan 1,2 kg artinya itu ismurah meriah merakyat ya untuk medium kebawah ini sangat direkomendasikan ya teman-teman ya untuk harga Rp 52.000 ini sepertinya sudah medium ya pasarannya kan juga sama ya teman-teman ya banyak sekali yang ada di produk di bawahnya teman-teman ya seperti bull terus excel dan yang lain-lain teman-teman tetapi ini untuk medium ya teman-teman ya ada juga yang ukuran sudah high ya ada Proplane ada RC Royal Canine nah itu harganya juga jauh ya teman-teman ya di harga di atas dari produk dari kleow ini teman-teman penampakan sampul belakang ini teman-teman ya sangat banyak sekali ini dikhususkan untuk kitten hmm dituliskan lihat lah dikhususkan untuk kitten mana ya nah ini dikhususkan untuk kitten ya sampai 12 bulan ya teman-teman ya artinya ini bocil-bocil bayi-bayi yang mulai makan mulai mau makan nah bisa diarahkan ke kleow ini teman-teman karena bentukannya juga ya sangat kecil-kecil ya kemarin sudah tak sobek tak berikan sedikit tester apakah dia mereka itu mau ternyata juga mau teman-teman ya nah kehebatannya ini kalau yang meo versian atau meo yang ocean nah itu nggak ada klipnya teman-teman kalau ini ada klipnya jadi kalau kalian semua memberikan kepada boss bulunya bisa di klip langsung tanpa takut untuk melempem belakangnya ini ada vitamin-vitamin yang diperlukan untuk boss bulu kalian semua yang ada di rumah teman-teman terutama untuk para boss bulunya kalau kalian itu punya kucing yang kecil masih belajar makan kalian bisa mengarahkan kepada produk dari kleow karena bentukannya itu kecil-kecil tetapi juga banyak yang ngomong ya kalau produk kleow ini mengandung bau warna bawaan ya teman-teman tetapi saya memberikan juga kepada boss bulunya ya teman-teman ya karena untuk di harga Rp 52.000 itu sudah lumayan tinggi ya teman-teman untuk ukuran makanan si bocil atau boss bulunya teman-teman kita buka ya penampakannya enaknya nggak melempem biasanya kalau yang langsung disobek terus nggak ada plastik klipnya enggak ada klip-klip hanya gini enggak terkena udara apa ruangan kalian itu berasih pasti melempem dan nanti para boss bulunya juga mengurangi dari napsu makan mereka teman-teman woyok ini loh teman-teman ya bentukannya kecil-kecil ya kalau meyo itu biasanya agak sedikit besar ya apalagi kalau meyo persian itu pasti jauh lebih besar bantukan dari si apa ya dry foodnya ini teman-teman dry food makanan utama yang saya berikan kepada boss bulu nomor 2 adalah wet food teman-teman nah langsung dikit-dikit ya artinya mereka sudah tergoda berselera untuk melahapnya teman-teman kita ambu-ambu dulu seperti biasanya hmm no moment ya kalau kalian itu ngerti takari atau makanan ini yang untuk ikan ini loh teman-teman sih warna-warna kecil-kecil itu ya persis itu ya ambu ini ku strong banget ya ambu iwa-iwa yang apa ya kering nah seperti itu teman-teman ya kita berikan saja langsung tanpa banyak diambu-ambu sih biasa seperti biasa ya kalau si akser ini ya panjang bulu nih apalagi si Lexi ya ku embul-kembulnya neng nopol nah ini makanan juga sangat recommended ya teman-teman kalau kalian itu pertama kali mengadopsi kucing bingung like makani opo lebih baik saya sarankan memberian dari Cleo atau enggak lah minimal Cleo apa enggak Mio lah minimal dari produk yang bagus dan recommended menurut saya bagi adopter-adopter pemula dengan harga ring di atas 50 ribu artinya makanan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dari si empusnya kalau kalian punya dana sedikit lebih kalian bisa mengarahkan ke ProPlan atau enggak Royal Canin yang harganya yang dua kilo itu hampir 300 ribu ya like saya ya jarang-jarang memberikannya tetapi mereka untungnya enggak manja-manja ya si bos bulu saya ini apalagi dari keluar paket koloni mengerti ya oleh majikan itu kiri-kiri maka mereka enggak terlalu meminta makanan yang mahal-mahal teman-teman tuh langsung langsung ludes loh teman-teman ya tuh lihat ya kalau yang ini diisok gede lihat aku makan lihat aku ngeplok jajan sesuatu lah kok coba lah kayak asiknya belum deh diambus-ambus ya wangel pokok itu tapi ojok ditanya teman-teman lepas tak kei atau tak beri makanan yang disukai manusia ya langsung ludes teman-teman pasti langsung ludes ya nah oh gelem ternyata teman-teman ya mungkin dia ini lapar ya kaliren makanya langsung disikat juga ini ambunnya itu persis takari teman-teman kalau kalian itu punya ikan atau pernah lihat lah gambarnya itu warnanya nggak salah kemasannya itu biru gambarnya ikan koki atau koi ya teman-teman ya kewarsis ambunnya ya wami sewet trong kayak makanan ikan teman-teman ya nah kalau si leksa sama si axel ini serajan rakus teman-teman ya jadi apapun itu disikat makanya berat badannya berbeda jauh ya seperti ini yang kuocil mungil minti-minti seperti karumbah itu gemprot hampir menyentuh 4kg loh teman-teman ya kalau si leksa ini cowili cungkring teman-teman ya 2kg berarti hampir separuh dari berat dari axel sama leksi teman-teman nggak usah takut tersendak apa takut apa ya kebesaran karena menurut saya untuk ukuran dry food ini sangat recommended teman-teman ya kecil-kecil ya tapi cabai rawit ya memiliki nutrisi yang sangat komplit untuk kebutuhan yang diperlukan bagi si empusnya teman-teman apalagi bagi empus yang baru pertama kali mau makan dry food teman-teman oke teman-teman itulah pada waktu saya mereview dari produk dari cleo ini teman-teman oh cleo ya kalian bisa coba dan kalian kalau penasaran atau memiliki pertanyaan seputarnya makanan-makanan apa atau pertanyaan apapun kalian bisa share di kolom komentar nanti saya bantu jawab sebisa saya satu persatu pertanyaan dari kalian semua dan untuk kalian semua tolong terus juga dukung channel ini agar channel ini untuk kedepannya semakin bisa berkembang dan bisa memberikan info-info menarik lainnya seputar dari dunia kucing dan dunia cat colony dengan cara sangat mudah dan gratis teman-teman klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua gak ketinggalan update-an terbaru dalam channel ini salam dari cat colony ini dan penipulis jaman percaya penipulis percaya